Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan menggelar Pesta Rakyat Barat Tambah Rahat atau Batara untuk mengenalkan potensi dan memulihkan perekonomian khususnya di bidang usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Jonay turut hadir membuka ekspo pada Pesta Rakyat Batara di lapangan Peturen, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jumat 19 Agustus. Menurut Wali Kota, kegiatan ini luar biasa. Kecamatan Pekalongan Barat telah berupaya memulihkan perekonomian masyarakat dengan mewadahi UMKM serta mengangkat potensi setiap Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat. Sementara itu, Kamat Pekalongan Barat M. Taufiqur Rahman menjelaskan bahwa Pesta Rakyat Batara ini diramaikan oleh sejumlah acara dari mulai pasar malam dengan beragam bohana permainan, festival kuliner hingga stand dan ekspo dari Kelurahan, UMKM dan juga stakeholder terkait lainnya. Ini luar biasa. Sekitar dua bulan yang lalu, Pak Samad menyampaikan kepada saya bahkan akan ada, akan mengadakah Pesta Rakyat Batara ini pada tambahan harga. Yang saya sampaikan di situ, konsepnya harus juga yang mengangkat UMKM. Dan yang lebih istimewa lagi bahwa ini nol anggaran dari APBD. Ya, bahwa mereka mandiri, mereka mencari sponsor, mereka mencari rekanan, dan Alhamdulillah bisa terlaksana. Dan ini sangat luar biasa menurut saya. Dan yang lebih penting lagi adalah kita mengangkat potensi di Kelurahan masing-masing. Ini kalau tidak dikenalkan seperti ini, potensi di Kelurahan masing-masing, ini tidak akan terlihat, tidak akan terlihat, tidak akan terpantau. Apalagi yang berpotensi, misalkan tadi kerajinan dari kertas bekas dan sebagainya, ini berpotensi sebetulnya pasarnya ada. Tinggal bagaimana nanti, ya itu tadi, digital marketing dan sebagainya, info di sosmed, mereka harus lebih tinggi. Intinya itu sih, ini sangat luar biasa. Benda-benda ini menjadi pioner di kecamatan maupun kelurahan.